Mungkin pertanyaan terakhir saya sebagai closing statement nih Mas Joko soal apa ya, mungkin yang tadi mungkin sudah sedikit disebutkan ya, soal feeder-feedernya tarif maksimal yang ideal untuk dikeluarkan oleh masyarakat soal harga perjalanannya. Ini ada perhatian lain nggak atau ada poin-poin krusial yang menurut Mas Joko harus diperhatikan sebelum LRT ini berokasi secara penuh di 18 Agustus nanti? Ya mungkin untuk masalah tarif ini kita mungkin cari model lain ya, jadi ada tarif subsidi katakanlah subsidi 25-25 ribu ya, terdekat dan terjauh. Tapi di samping itu, setelah itu di subsidi ya, ada tarif-tarif khusus, nah bagi menggunakan tarif khusus buat lansia, tarif khusus buat disabilitas, Tarif khusus buat pelajar atau mahasiswa, istilahnya seperti itu, terserah pemerintah mau kasih korting 50%, 75% ya, bisa lah dilakukan kayak gitu. Nah ini, itu juga bisa berlaku nanti untuk KRL, ya untuk semua model bisa seperti ini, jadi kekhususan itu untuk pekerjaan, makanya buruh dengan UMK sekian juta, makanya gitu kan, nah dia harus bisa bayar berapa kenaknya, Sehingga nanti bisa makin banyak penggunanya.